Nanti saya akan coba ya, berbincang dengan pegawai disini Ternyata ini dobal teman-teman semuanya ya Jadi ternyata selain daripada lawyer, abang juga kayaknya banyak belajar konsep kerusahaan sama bang Tohan ya Dan izinkan hari ini saya juga ini menggerbuk nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, pada sore hari ini saya masih berada di wilayah Karawang nih Dan masih juga di bareng nih, dengan bang Jack dari Subang Hijau Yang dia juga, dan di belakang yang paling pojok, coba maju sedikit Nah ini yang paling sering tampil Ini Danu juga ada nih ya Saya tadi sempat bertanya kepada bang Taupan nih teman-teman semuanya ya Katanya dia itu punya salah satu usaha ya Yaitu di daerah Karawang tentang perminyakan nih Tapi saya jadi kepo juga, jadi penasaran nih Dan saya sekarang akan mencoba untuk mencari perusahaan itu ya teman-teman ya Menelusuri, menelusuri ini ya Ini fakta ya Jadi akan mencoba menelusuri tempat atau usaha yang dimiliki oleh bang Taupan Sebagai kuasa hukum dari ATS Laukum Karena saya sedikit heran ya di zaman sekarang ini Yang pertama saya juga mengapresiasi beliau itu sudah sangat luar biasa Tetapi karena saya melihat biaya operasionalnya ini cukup besar ya Jadi Bukan cukup lagi Iya Besar ya Besar Jadi bukan dari pendampingan hukumnya saja yang gratis ternyata Sampai kita juga disini di jamu kan ya Bukan main-main Iya Oleh karena itu Maksud saya menelusuri bukan apa-apa Saya ingin belajar juga Memiliki konsep kewirausahaan seperti beliau ya Memiliki jua entrepreneur Untuk bagaimana bisa Bisa Berkarya Ya Mungkin seperti itu Oleh karena itu saya akan mencoba untuk Menelusuri Fakta Di lapangan Di lapangan Jadi usaha Yang dilakukan oleh Bank Taupan ini Seperti apa Dan teman-teman kita Ikuti terus Perjalanan ini Go Dan teman-teman kita 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 Perusahaan minyak ini Bang Taufan itu raja minyak itu Coba, go! Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman, nanti saya akan coba ya Berbincang dengan pegawai disini Untuk menanyakan sedikit tentang Usaha Bang Taufan Di perminyakan ini Nah teman-teman, saya mau masuk nih Ini kantornya Ke kantornya Ke kantornya Di port kantor, saya kerja disini sekarang Ada Bang Yahya disini nih Selamat malam Saya orang baru disini ya Dan ini Ada tamu Ada tamu ini Ternyata ini Doble lah teman-teman semuanya ya Jadi Ternyata selain daripada Lawyer Abang juga kayaknya banyak belajar Konsep kewisahaan sama Bang Taufan ya Dan izinkan hari ini saya juga ini Menggerbok nih Untuk belajar tentang Konsep kewisahaan dari Bang Taufan Dan nanti kapan-kapan Katanya ada usaha kontrakan Akan saya gelbok juga loh Jangan macem-macem sama youtuber ya Nah oke teman-teman semuanya Pada malam hari ini Ini sekarang sudah malam nih Tadi saya berbicara siang Kita terasa waktu ya Karena memang kita Sangat betah Sepertinya disini nih Dan seperti yang saya bilang tadi Bahwa saya sekarang Sedang berada di ruangan Salah satu Apa namanya staff nih ya Iya Di Kalau tidak salah ini namanya itu PT Intibati ya Intibati apa itu? Saya berbicara sedikit Namanya PT Taui Intibati Oh iya iya Saya salah sebut nih ya Karena malam Malum tadi itu sudah sore Dan sama-sama Memang kalau saya melihat Pulisan itu suka seperti itu Tapi saya kadang-kadang suka melihat sesuatu yang Bening Maksudnya cahaya Maksudnya cahaya Memang suka lebih jelas Gitu kan ya Nah Mbak Boleh sedikit bertanya nih Ini sebetulnya Bosnya disini siapa ini Pak? Kalau untuk Bosnya Ya termasuk Pak Tauvan juga Ya Pak Tauvan disini Salah satu pimpinan Ya Salah satu pimpinan disini Dan untuk melihat-lihat Apa namanya Usaha Bang Tauvan disini ya Ya tujuannya bukan untuk apa-apa sih Saya ingin banyak belajar juga dari beliau kan Oh iya Ternyata menurut saya itu Mudah Cerdas ya kan Terus yang saya paling menarik nih Di usianya yang menurut saya masih cukup muda Dia itu banyak memiliki konsep kerusahaan Memiliki jua enterprise Saya ingin banyak belajar nih Oleh karena itu Saya sekarang Gerebek nih kantornya nih Lalu suka kita di bantuan Terlalu rogong nih Ya Kalau memang kita itu suka Kejutan-kejutan seperti itu Sebetulnya Saya juga tadi Apa namanya Bilang saya ingin kesana Ya iya Saya tidak bilang hari ini Mau kesini nih Gitu kan Gitu kan Jadi gak tau nanti Beliau Iya Beliau Marah atau tidak Gimana nanti aja Tapi saya yakin belum itu Baik hati Dan tidak sengong Dan tidak sengong Sehingga Tidak akan marah sepertinya ya Gak mungkin Seperti itu Nah Ya Soalnya tidak ijin ini saya Soalnya ini nanti Nanti sama saya mau ditayangkan di channel youtube saya Ini soalannya ini kan ya Nah Terus ingin saya tanya ya Gimana sih sosok bang Tauwan bener Bang Bang Sukmawan ya namanya Iya Kalau teman-teman biasa panggil Tauwan Tauwan juga gak panggil Tauwan Kalau Pak Tauwan ya Ya Secara pribadi sih saya menilai Orangnya Lebih gini Pak Tauwan itu orangnya Lebih gini Ya pekat terhadap rumah sekitar Ya ininya itu Dan mungkin Yang paling Jadi Kebanggaan bagi kami sendiri Para karyawan Walaupun Yang lain Itu Bijaksana Bijaksana ya Ya Pak Tauwan itu tidak bijaksana Kalau Kalau Beliau mengambil keputusan Ya Maupun Dalam Benerapan Benerapan Satu perusahaan Ya 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 Saya juga mempunyai keyakinan Seperti itu sih Makanya Kalau bijaksana itu Saya melihat di tokoh Pemayangan itu Seperti Semar ya Semar bijaksana ya Bijaksana itu Ya Betul Biasana sekali Jadi kalau orang Sunda bilanglah Bijaksana itu Dia itu Ada peribahasan Lelah sejajar Lelah sejajar Lelah kandungan Dari Ditambah Dibohong Jadi Jadi Dia itu membuat Sebuah keputusan itu Bener-bener keputusan yang sangat luar biasa Jadi Seperti itu Ya Sudah berapa lama ini disini Kalau saya Disini mungkin dari Tahun 2019 2019 Ya Nah Kalau boleh sedikit bertanya Disini kan Usaha PT 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 Jadi jelasnya Minyaknya ini menjadi Soarkas atau apa? Untuk minyaknya Termasuk solar Kalau kita nyebut solar Itu sebenarnya produk Pertamina Kita sebutnya itu Bahan bakar bisel Atau minyak bisel Kalau Turunan lainnya Untuk lainnya Kita juga bisa produksi Minyak pelumas Atau oli Bisa juga ya Nah Kalau boleh tahu juga Ini sebenarnya Saya juga tadi kan bilang Ya ingin banyak belajar saja sih sebenarnya Karena memang Biasanya orang Kalau misalkan berpikir Konsep usaha itu Kadang-kadang Banyak orang yang bisa bikin sesuatu barang Tapi marketnya Tidak jelas Itu kan yang berdiri kesoalan Pasti Nah ini yang ingin ditanyakan nih Untuk membuangnya Dalam arti Mendistribusikannya Kemana nih? Kalau untuk mendistribusian produk sendiri Kita kan Ada beberapa mitra ya Mitra ini Yang mereka memang Punya izin usaha Niaga umum Jadi Kalau dari kami Tidak menjual secara langsung Kepada end user Contohnya Yang butuhkan Bahan bakar bisel Kayak layang Maupun Industri-industri lainnya Yang mempunyai mesin-mesin Yang bakarnya End user Kalau kami Lebih gak arah Menjual kepada Mitra Maupun Perusahaan Mentor dari kami Yang memiliki Niaga umum Niaga umum Itu yang mereka Yang menjual secara langsung Secara langsung Kepada end user Konsumen Jadi berarti Ini tidak langsung Mendistribusikan kepada Konsumen ya Kalau istilahnya mah Eee End user ini Ada PO lah gitu ya PO dia yang Langsung berhubungan dengan Melaya Dengan Memakai ya Mitra-mitra kami itulah Yang Menyalurkan kepada Memakai konsumen itu Melaya Nah Kalau boleh ketahui sedikit Ada juga Saya ingin tahu juga Bar ya Ini untuk Pendistribusian Menggunakan kendaraan Apakah itu seperti apa Iya Apa menggunakan Kendaraan oleh perusahaan sendiri Untuk melayani industriannya Atau Gimana Bisa Dengan kendaraan Yang kita miliki Kita ada juga Beberapa mobil Jadi punya armada juga ya Ada armada juga Namun kan Yang Saat ini sedang dijalankan Memang Frekuensi Berputaran dari Munyak ini kan cepat sekali Iya Jadi ya dengan armada kita Yang kurang Didekap juga ya Dari mitra-mitra ini Mitra-mitra ini Yang Langsung menyalurkan Kadang kan sampai ke Klosok-klosok Jawa Ada kelabuan-kelabuan Jawa Tengah Jawa Timur Nah Mitra-mitra inilah Menyalurkan saya Berarti bisa dikarenakan Mendistribusi ke seluruh Wilayah ya Indonesia lah bisa dikarenanya Bisa dikarenakan Seluruh Indonesia Cuman Untuk saat ini memang Bangsa-bangsa kita lebih banyak Di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Nah Barangkali ini Sesuatu hal yang menarik Dan mudah-mudahan ini juga Bisa menjadikan sebuah peluang nih Bagi Kita Semuanya nih Nah Tadi kan terkait Pengolahan Limbah bisa dikatakan ya Limbah dalam arti Limbahnya juga kan Ada jelas Limbah seperti apa ya Misalkan Limbah solar atau Limbah oli ya Poli bekas kan Misalkan Nah Itu didapat dari mana nih Bolehkah misalkan Suatu saat Nanti saya Menjadi pengepul oli bekas disana Dan dijual Ini bisa diberikan Boleh-boleh saja Jadi untuk Oli sendiri kan sebenarnya Ya ada kriteriannya Limbah ini Ada Limbah B3 Ya Limbah-limbah ini Minyak ini intinya Berbagai macam Jenis lah Yang kita pakai saat ini Lebih banyak kan oli bekas Ya Itu termasuk dalam Limbah B3 Limbah B3 Ada kriteria tertentu Mengenai perizinan Ya Dan segala macam Dan ada juga yang namanya Dokumen Limbah B3 itu Ya Yang memang harus dimiliki Oleh pengepul Ya Kami membeli Eee Katakan oli ya Hari ini dari pengepul itu Memang Mereka berizin Satu Yang kedua Dokumennya tetap Oh iya Betul Manifestima B3 nya Ya Dan memang dia punya Transporter Maupun pengangkut Kendara pengangkutnya Sudah diisi juga Jadi diterima disini ya Bukan berarti Diterima disini Bukan kami ya Oh iya Ya terima kasih atas informasinya Mudah mudah Informasinya Diberikannya juga bermanfaat Ambilan semuanya ya Nah ini teman-teman Dari pembicaraan kali ini Mungkin sedikit kita Menyimak ya Terkait apa yang disampaikan oleh Eee Wawan Wawani ya Saya juga tidak kenalan sama beliau Tapi saya sudah tahu Nama beliau itu siapa Sahti ya saya teman-teman ya Disini ada Karena itulah Nah maksudnya begini ya Tadi saya menanyakan kan Eee Barang yang diolah disini Didapat dari mana Salah satunya mungkin Eee Limbah-limbah yang Ada di Misalkan di bengkel Atau apa ya Seperti itu Tapi mungkin Untuk bagaimana bisa Mendistribusikan disini Itu harus mengenai syarat-syarat Eee Tertentu ya Betul Terkait apa yang disampaikan tadi Ya kan Nah Untuk lebih jelasnya Saya juga nanti akan langsung Mungkin bertanya Kepada Bang Topan mungkin ya Eee Seperti apa dan bagaimana Tapi Terkait apa yang disampaikan oleh Kang Wawan ini Setidaknya memberikan Gambaran kepada saya Dan mudah-mudahan Setelah nanti Saya menanyakan kepada Bang Topan Eee Terkait hal ini Bisa ini bisa menjadikan Sebuah peluang Untuk Kita semuanya ya Eee Untuk bisa membangun Sebuah Eee Kerjasama atau Sirekiritas ya Seperti itu ya Nah Itulah teman-teman Eee Mudah-mudahan dari video Yang Saya Sampaikan kepada Teman-teman malam ini Ada manfaatnya Dan insyaallah Kalau seandainya Nanti saya sudah berkomunikasi Dengan Saya tahu Demikian Kang Wawan Terima kasih sekali Terima kasih Terima kasih Saya sudah banyak bercanda ya Baik Terima kasih sekali Terima kasih juga saya berkunjung kesini Ya Mudah-mudahan Selanjutnya Bapak berkunjung kesini Bukan lagi bagi tamu atau apa Mungkin ya Kalau misalnya menjadi fitra Mudah-mudahan bisa terlaksan Amin Itulah ya Supaya saya juga Bisa seperti Bang Topan Bisa memberikan manfaat kepada Masyarakat ya Karena sebaik-baiknya manusia itu Tadi juga saya mendapatkan Apa namanya Bukan saran ya Saya mendapatkan Hujanan lah Kalau orang sudah bilang itu Hujanan ya Pepatah ya Kamu itu sebaik-baiknya Manusia itu bisa bermanfaat Berapa banyak Dan Bang Topan juga Berada di sekitar orang-orang banyak Banyak sekali yang Yang mensyupport dia kan Terkait bantuan hukum juga Yang diberikan Terhadap Danmu Dan Yori Semungkinan mendengar ya Dan mudah-mudahan ini Kebaikan ini Juga membawa berkat kepada Bang Topan Sehingga Segala macam usaha Lebih sukses lagi Amin Kali lagi terbikian Terima kasih Terima kasih Nah itulah teman-teman Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Dan Jangan berhenti tutup Satu pesan saya Marilah kita berkarya nyata Sebagai bentuk berhenti kita Pada sesama Keren Terima kasih